akhirnya sampai juga dong wuhh masyarakat pak penasal apa yang ada orang masalah yuk wah penuh tuh namanya nahol merah sama hitam ini tapi masih dominan yang hitam banyak banget uh dan umum wuhhh galukalan wuhhh 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 kocok ini kocokan ini kok temen terkommung wuhhh itu dia nah disini gak ada di perairan deras ini masih diunikan ikan-ikan lokal ini yang kayak gini water, uceng ini apa ke? oh nila ke lokal ya kita mulai dari sini aja sumber ngerayat oke halo pemirsa naholmania yang ada di kediri khususnya hari ini saya ada di spot perairan sumber ngerayat ini ada di daerah kecamatan ngadilue kabupaten kediri nah lebih detailnya saya tampilkan di mepaca ini kayak gini lokasinya terus kondisi hamanya kayak gini cukup parah ini cukup parah cukup banyak tapi didominasi yang hitam ini belum berubah warna ini di sepanjang pinggir-pinggiran ini wah kelihatan banyak banget tadi tidak umum kita coba kita keliling ya kita jalan-jalan dulu ini mana ini yang dari kediri ini ada panda ini absen dulu dong absen dulu komentar di bawah ya sambil jalan ya sambil jalan musa kita nyari titik yang paling potensial poh lagi itu parah ini biuk mana ini modelnya wih tidak umum tapi jernih musa biasanya kalau air jernih itu agak sulit ikannya tapi kita coba jelah kita coba dulu kayaknya dari mana ya ini di bawahnya ceri itu enak kayaknya musa agak teduh itu dan disini ini lokasinya mudah diakses musa deket dari jalan raya jadi dari jalan raya ngadiluweh watas nah itu ngadiluweh watas atau mana ya nah itu cuma masuk sekitar 300 meter nah ini langsung ketemu di kiri jalan dan disini gak ada biaya apapun misa parkirnya juga enak teduh terus lokasi mancingnya juga udah kayak mancingan aja ini enak banget full cor-coran nah dari sini nyaman ini kayaknya ya kita coba mulai dari sini aja misa kita bongkar misa ya kita coba kita coba ih luar biasa tapi biasanya kalau kondisi air kayak gini biasanya sulit misalnya kayaknya karena bening oke udah siap misa langsung kita pasang aja nyamannya seperti biasa kita pilih yang paling sehat pasang di bagian ekor sepertinya ini ikannya akan lesu aduh 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 ya coba apakah ada respon tadi bapaknya yang itu papasan disini tadi itu juga pakai udang misa dan kelihatannya gak dapat banyak juga lu kan duplek kan dijem misa gak ada respon gak mau makan misa misal lagi pinggir-pinggiran ke kelemangan oke ada respon bisa mantap mantap boleh boleh ada respon api juarannya kurang bawah kasih yang gede lagi mudah mudahan yang makan juga babon ini bisa enak enak korahnya hmm 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 akhirnya nah hal pertama ini nah hal pegon merah hitam set hmm pasti oke alam mau cel dong hmm ya pasang lagi pasang lagi set hari ini kita gak target banyak kita nyari 10 atau 15 ekor aja soalnya terlalu jauh ini jaraknya dari rumah saya biar nanti gak kemaleman sampai rumah oke 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 dimutil asib tau mase kurang ajar kita kasih umpan yang kecil ini kayaknya kailnya kegedean ini soalnya disini masih kecil kecil kan ses 2 3 jari ini gak kelihatan ada babon ya nang harpor rasyan nang ditutupnya yuk oke 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 ini dia wih nah hall kedua misa pegon lagi ini hmm mayan mayan boleh 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 ini buat nah hall mania kediri yang bingung nyari hiburan bisa langsung diserang aja disubung rayut ini misa ini cukup parah ini hamanya dan gak begitu sulit dipancing masih bisa lah pokoknya telatnya nyisir soalnya habis makan gitu satu kali terus habis itu udah bubar misa ya gisik gelm makan pura gisik gelm pura nah gelm misa itu kalau habis kena biasanya bubar tuh kan udah gak makan lagi misa apa ini orangnya apa ini 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 boleh ubah ini gak ada lagi misa gak geser lagi gini gini caranya misa harus telatnya nyisir misa kalau mau dapet banyak nah ini mintanya umpan yang gede gede yang menarik perhatian tapi ikannya kecil kecil jadi jangan tak repot sanggih hmm 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 nah ini dia misa akhirnya ada yang kena yang hitam nih tapi pelanggaran ini kena irung ini gak masalah bungkus tiga ekor ikan ketiga lagi oke mantepnya agak gede nih nah hal hitam size lumayan ikan keempat ini oke itu ada rombongan saya cemplung saya umpan gak usah gede gede dimutilasi dok wah kawasit ya pasang ini apakah mau makan apakah penghuninya mau makan atau tidak wah ada yang gede misa tapi nyalinya kecil gak mau makan ya kita coba sebelah mana ini sebelah utara ya seperti apa ini kondisinya 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 ruame disini sekarang udah habis yang mancing di sebelah sini mungkin udah sepi banget ikannya nah ini di sumber ngerayut ini ada dua kolam misal ini yang sebelahnya ini gak kelihatan sama sekali ada hama tapi yang disini penuh nah ini apa ini yang membedakan kok bisa yang satunya banyak penghuni yang satunya sepi ini coba di pojok sini misal misal di pinggir kini ini wajah haup lah lah kok yang mau padahal itu gak ada respon juga misal kok seru gak seru seru ini ya ya agak-agak wah lagi terus mencari lagi direspon bisa dimakan alah macam kita pasang lagi barangkali masih mau ya kayak dilahor dilahor biasanya sekali kena gitu langsung oke ini maksudku tasak rasa nih kalau dilahor biasanya kan sekali makan itu terus misalnya sampai kena 5 sampai 10 ekor kalau disini kebalikannya ini sekali kena udah harus ngisir lagi jalan lagi ini pasang nih ini disini potensial misalnya tempatnya agak gelap dan kemungkinan jarang dikasih umpan ini disini oke 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 mantap boleh 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 disini agak lumayan ceblok tapi kecil-kecil penghuninya kecil-kecil tapi ramah salah hasil irtak pokoknya kelemangan ya basmi semuanya ya 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 oke oke masih ada masih ada pandak udah diem misalnya woi sok ragalak enak enak uang 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 udah nyampe sini lagi misalnya udah 2 putaran ini woi stronglab kita nyari satu lagi aja woi abis itu ditutup eh jangan taylar ini hubungi belum bang ayo wak kita tutup wak ayo neng gg buh udah misalnya gak memungkinkan misalnya udah terlalu banyak buang buang waktunya nah kita naik dulu aja aduh nyakruk sek ngopi ngopi di sana tadi di pojok sana tadi ada warung misalnya ya mau kasih masya oke misalnya ini dia hasil trip di perairan sumber ngerayut ini misalnya ini enak banget ini spotnya terduh dan ase jalannya enak ini buat wisata keluarga minggu-minggu itu enak misalnya nah ini mobil bisa masuk itu parkirannya juga nyaman banget itu corcoran itu dan terduh di sana tadi di pojok ada warung kalau yang capek mau ngopi ngopi gak perlu kawatir ini mantap lah ini bisa buat hiburan kalau males keluar jauh ini buat warga kediri buat nah holmania kediri ini beruntung sekali ini punya tempat seperti ini misalnya beruntung sekali oke ini dia hasilnya misalnya sepertinya gak tembus target ini targetnya kan 10-15 dapet berapa yang tadi yuk lah dapet 8 kurang 2 lagi tapi udah gak kuat misalnya ini tadi udah muter-muter 2 atau 3 lap tadi munir terus sampai kandel kentolnya sampai dempal-dempal oke misalnya gitu aja ini tadi trik di daerah kediri buat nah holmania kediri yang pengen nyari lohan dan gak tahu tempatnya nah ini udah saya carikan ini tempatnya ini semoga silahkan diserang itu dibersihkan aja itu hamanya itu banyak tapi agak sulit bisa mungkin kalau ini air agak keruh gitu mungkin bisa jadi lebih lebih gampang dipancing tapi karena ini airnya boning ikannya lesu banget oke gitu aja ini videonya tutup dulu seperti biasa kalau ada yang perlu disampaikan sampaikan aja di kolom komentar sharing-sharing tips trik dan lain-lain mohon gua silahkan diramekan saja kolom komentarnya oke gitu aja tutup dulu videonya sampai ketemu lain waktu darah jump